Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jempun barokah ini masih memberikan kepada kita kekuatan Sehingga kita masih dapat menegalkan rumah yang begitu kita cintai Dan tempat tidur yang begitu mahal mungkin harganya Gunalah maksud dengan sama satu tujuan Dan tidak bukan Hanya semata-mata untuk kita memperhambalkan diri kita kepada Allah SWT Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan salam Tetap selalu selentiasa tercurahkan Kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia Beliulah yang telah membawa kita umat manusia Dari zaman menyembah latda, uzah, dan berhala Dan zaman menyembah Allah SWT Imam Masjid Al-Makrur yang kita muliakan Para BKM, pengurus masjid dan panitia pembangunan masjid dan lain sebagainya Dan yang teristimewa kepada seluruh orang-orang tua kami Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat Sedang jamah salat subuh yang insyaAllah dibuliakan oleh Allah SWT Marilah sambil kita berniat ikat dalam masjid Sama-sama kita mengulang gaji Kita untuk menyimak beberapa kata-kata nasihat Yang diutarakan oleh ulama-ulama sufi kita Dan tersebut di berbagai macam kitab nantinya Mudah-mudahan menjadi barometer bagi kita Menjadi batu lejatan bagi kita Untuk menambahkan kundi-kundi amal kita Sebelum kita kembali kepada Allah SWT Kita yakin ataupun tidak kita yakini hadirin sekalian Mungkin kita tidak menyadari yang bahwa Waktu semakin hari kian semakin cepat berjalan Seakan-akan kita berpikir Sekarang kita mungkin sudah berada kembali Di dalam bulan Muharram Seakan-akan tahun kemarin baru saja kita berada Di dalam bulan Muharram Intinya perubahan zaman semakin lama Kian semakin cepat Begitu juga pengaruh zaman semakin lama Kian semakin bahaya serta meningkat Maka kita semua Yang masih Allah ditipkan keimanan dan ketakwaan Di dalam dagar kita Mudah-mudahan kita tetap beristikwama Di dalam rahibadah kepada Allah SWT Hadirin pemuslimin dan muslimai Di dalam salat subuh insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Peristiwa yang paling berharga Ataupun inti sari Kesimpulan yang paling berharga Dalam momen satu Muharram Tak lain dan tidak bukan Allah ingin mempercontohkan kepada kita Bagaimana hijrahnya baginda Rasul Rasulullah SAW Rasulullah SAW hijrah beliau Yaitu dari kota Mekah kepada kota Medina Itu adalah sebagai gambaran Yang tidak secara garis besar Dan kita sebagai umatnya Walaupun kita tidak bisa berhijrah Seperti yang dilaksanakan oleh Yang baginda Rasul Yang penting mungkin kita setidaknya bisa berhijrah Yang dulunya kita mungkin sering meninggalkan sholat Marilah kita untuk berhijrah Untuk rajin untuk pergi sholat Yang mungkin dulunya kita kurang untuk bersedekah Kurang kita untuk memberikan bantuan-bantuan kepada tempat-tempat ibadah Marilah kita untuk merubahnya Hidrah kita dari yang tidak baik Menuju kepada yang baik Dalam kitab Nasraibul Aibad Yang digarang salah seorang ulama bantan Yaitu Syekh Imam Nawi Al-Bantani Ada beberapa kata beliau yang tertulis dalam kitab Yang mana selagi datang nanti ada tempat keanehan Yang dialami oleh umat Nabi Muhammad Dalam kitab yang dikarang oleh beliau Nasraibul Aibad Salah satunya adalah yang pertama Kata Imam Nawi Al-Bantani Keanehan yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad Nasraibul Aibad Yaitu yang pertama bahwa Beliau telah mengambarkan yang bahwa Masjid di dalam setiap tempat-tempat penduduk manusia Yang dipadati oleh manusia Banyak masjid yang sudah dibangun yang begitu megah Besar Lantai satu, lantai dua Bahkan ada yang lantai tiga begitu megah Megahnya masjid Malah sebagian manusia dia merasa risih Dia merasa sedih apabila pembangunan masjid tidak siap-siap Tetapi kata Syekh Imam Nawi Al-Bantani Yang menjadi aneh yang bahwa Masjid begitu indah Masjid begitu besar Yang telah diperbuat oleh umat manusia Tetapi yang sangat aneh Orang yang di dalam masjid tidak ada Ini keanehan yang paling besar Yang pertama yang telah tertulis Yang telah difikirkan oleh Syekh Imam Nawi Al-Bantani Coba kita lihat hadirin sekalian Memang kejadian ini telah kita alami Masjid cukup besar-besar Masjid cukup indah-indah Tetapi orang isi dalam masjid tidak ada Artinya bukan tidak ada orang yang sholat Tetapi kalau kita hitung-hitung Lebih banyak penduduknya Daripada tiang-tiang yang ada di dalam masjid Maka marilah Kita doakan kepada Allah SWT Ibadah demi ibadah yang kita lakukan Kalau memang kita masih kuat Mari kita penuhi rumah-rumah Allah ini Dan kita hidupkan kepada generasi-generasi kita Anak-anak kita Untuk mereka juga termasuk Kedalam orang-orang yang akan melestarikan masjid Orang-orang yang akan memakmurkan masjid Karena cukup sedih hadirin sekalian 10 tahun, 15 tahun yang akan datang Mungkin kita sudah bertita-tita Ingin membangun masjid yang lain Mungkin kita merasa ini kecil Kita mencari tempat supaya masjid akan kita bangun lebih besar Tetapi pelajaran yang paling penting yang harus kita pikirkan 15 tahun yang akan datang Apakah masjid yang kita cintai ini Masih bisa dipertahankan oleh pada regenerasi kita Para pemuda-pemudi kita Para anak-anak dan cucu-cucu kita Maka ini adalah tugas pertama Yang harus kita tanamkan juga Kepada anak generasi-generasi kita Maka keanehan yang pertama ini Yang telah dikatakan oleh Imam Nawi Al-Bantari adalah Begitu banyak masjid Begitu megah-megahnya masjid Tetapi orang di dalam masjid Tidak ada sesuai dengan kemegahan Yang dialami oleh masjid tersebut Kemudian keanehan yang kedua Yang tertulis dalam kitab Nasayul Aibad Keanehan kedua yang merupakan bahwa Mushaf Al-Quran Al-Quran kita mungkin ada di rumah kita masing-masing Baik itu di rumah kita Dan begitu juga di dalam masjid Bahkan Al-Quran kita merasa sedih Al-Quran tersebut cuma menjadi pajangan semata-mata Banyak Al-Quran Mushaf Al-Quran kita beli yang baru-baru Tetapi kita pajang cuma di rumah saja Untuk menekuti-nekuti makhluk-makhluk halus Na'udzubillah semua na'udzubillah Tetapi Mushaf tersebut tidak pernah kita baca Relika di lapangan telah terbukti yang bahwa Betapa banyak terutama penduduk Aceh Yang mereka sampai saat ini Belum bisa membaca Al-Quran hadirin sekalian Coba kita semua sekarang pada pagi ini Bernuhasabah Hasibu Qablaan Tuhasabu 60 tahun telah kita hidup di atas permukaan bumi ini 50 tahun ada yang 70 tahun Coba kita pikir-pikir berapa kali telah kita menghatamkan Al-Quran Alangkah sedihnya Jangankan kita khatam Kita mungkin baca Al-Quran saja Tidak bisa na'udzubillah semua na'udzubillah Maka saya mengajak kepada abang-abang saya Orang-orang tua saya Dan seluruh para generasi dan jamah sekalian yang berhadir pada pagi ini Marilah sama-sama kita untuk memenuhi majlis-majlis ilmu Marilah kita untuk pergi mencari orang-orang yang lebih pandai daripada kita untuk membaca Al-Quran Sifat kita adalah sombong Memang mbong yang tak kena menyorang aja Sombong itu memang sudah ada Penakit sudah ada Apa arti sombong? Tertulis dalam kitab Johar Makhnu Maksudnya sombong adalah batur haki Menolak kebenaran Itulah makna sombong Alah Mungkaknya mungkaknya Ketuhan lo mungkaknya Alah Punyakan banyak baruhannya Itulah kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita sekarang ini Tayakin hana tayakin penyakitnya Menterna pak ketanyu masing-masing Menyukur yang lebih Rendah daripada ketanyu Memang hantate Ketanyu tak hormati Padahal dalam segi agama Walaupun dia lebih muda daripada kita Tapi kalau memang dia lebih mampu Mumpuni dalam bidang agama Maka tetap kita Untuk belajar ilmu pengetahuan agama Terutama yaitu Untuk kesalatan kita Untuk kita bermuasabah Kepada Allah SWT Hilangkan sifat sombong Karena di atas bumi ini Tidak ada yang perlu kita sombong Wala tamshi fil ardi maraha Kata Allah Jangan pernah dan janganlah kamu berjalan Di atas bumiku Maraha hal-kataan sombong Maka yang kedua Keanehan yang kita rasakan Sekarang ini umat Nabi Muhammad Yaitu Banyaknya Mustahaf-mustahaf Al-Quran Tetapi Sangat sedikit orang-orang Yang mau membaca Al-Quran Keanehan yang ketiga Yang tertuang dalam kitab Banyak orang-orang yang alim Banyak orang-orang yang pandai Di sekeliling kita Banyak orang-orang ulama-ulama Yang memang mereka lebih hebat Daripada kita Dari segi bidang agamanya Tetapi keanehan ini Agama itu tidak ada pada diri kita Ingat Ibadah itu adalah Ibadah Kedud temirik Tapi ibadah adalah Kedud temirik Ibadah itu bukan karena Ikut-ikutan Ibadah itu bukan karena Kita orang sholat Kita sholat Orang puasa Kita puasa Orang naik haji Kita naik haji Bukan itu ibadah Bukan karena ikut-ikutan Tetapi karena ilham Pengetahuan agama Sebagai referensi Yang lebih menguatkan Dalam kitab Al-Tutal ibn Jilid Yang pertama Syekh Ibn Ruslan Mengatakan Wa kulluman Bi gairi ilmin Ya'malu A'maluhu Mardudatun La'tukwalu Barang siapa Manusia-manusia Yang berbuat Amal kebajikan Tetapi tidak Derasai dengan Ilmu pengetahuan agama Maka A'maluhu Mardudatun La'tukwalu Tidak akan diterima Amal ibadahnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sudah jelas Hadirin sekalian Ibadah yang paling Tersembunyi Adalah Ibadah berkuasa Maka ibadah puasa Dikatakan dengan Ibadah yang Sirriah Kalau sholat Banyak orang melihat Kita lagi sholat Kalau nih haji Hampir satu kampung Orang mengantar kita Pergi haji Semua orang tahu Bersedekah Ada juga sebagian orang Mengetahui Kalau kita memberikan Sedekah Tetapi ibadah puasa Tidak ada orang yang Mengetahuinya Maka ibadah puasa Dikatakan dengan Ibadah yang Sirriah Maka keanehan Yang ketiga ini Mungkin kita juga Sudah mengalaminya Bersama Banyak pengajian Pengajian Banyak syiar Baik Senin Subuh Selasa Subuh Bahkan tercatat Di kota Loksumai Hampir satu Minggu penuh Pengajian Pengajian Walaupun Dalam bentuk Tau siah Seperti ini Ini adalah kita Seperti orang yang Mau belajar ilmu Maka mudah-mudahan Kita termasuk Kedalam manusia Ataupun Golongan-golongan Yang selalu Dalam penunjuk ilmu Pengetahuan agama Kita harus merasa sedih Kenapa orang-orang tua kita Mungkin Di setiap tempat-tempat Ibadah Lebih banyak orang-orang yang tua Daripada yang muda Maka mudah-mudahan Kita doakan kepada seluruh jamaah kita Yang berada Di dalam Kemesidin hal Mabur ini Agar Allah Senantiasa Memberikan sikap Istiqomah Sikap istiqomah Kita Di dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita doakan kepada Allah Sisa-sisa umur Yang masih Allah Kitipkan kepada kita ini Semoga menjadi umur Yang barakah Kerana Khayrunas Mantola umurhu Fahasuna amalu Kata baginda Rasul Orang yang paling baik Adalah Semakin banyak umur Diberikan oleh Allah Semakin baik Pula amal ibadahnya Kepada Allah Wasyarrunas Mantola umurhu Wasaa amalu Orang yang paling bangsa Kata baginda Rasul Orang yang paling buruk Kata baginda Rasul Semakin panjang umur Diberikan oleh Allah Semakin buruk pula Amal ibadahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita doakan kepada Allah Marilah Kita selalu berdoa Kepada Allah Agar kita selalu Diberikan kesehatan Begitu juga Keluarga kita Kedua orang tua kita Dan seluruh Masyarakat kita Sehingga Kita semua Khususnya Di masjid ini Menjadi masyarakat Yang Baldatun Toyibatun Warabbul Babur Amin Amin Ya Rabbul Alamin Mungkin demikianlah Sepatah dua Kataan Nasihat saya Pada syuruh yang Berbahagia raya ini Saya memaaf Di atas segala Kekurangan Terima kasih Di atas segala Perhatian Billahi taufiq Walhidayah Waridah Walhinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi